kick assalamualaikum hai semuanya welcome back to my channel kali ini kita akan mempelajari cara budidaya jamur tiram untuk pemula mudah diperaktikan sendiri di rumah teman-teman tahukah teman-teman bahwa jamur tiram mengandung kalori yang rendah dan hampir tak memiliki lemak vitamin D dan B12 juga terkandung dalam jamur ini dan sangat cocok untuk dikonsumsi teman-teman berikut ini cara budidaya jamur tiram dan perawatannya sebelum menusun backlog buka terlebih dahulu cincin dan kertas penutup backlog diamkan kurang lebih 5 hari bila lantai terbuat dari tanah lakukan penyiraman untuk menambah kelembapan selain itu potong ujung backlog untuk memberikan ruang tumbuh lebih lebar biarkan selama 3 hari dan jangan disiram cukup siram pada bagian lantai saja lakukan penyiraman dengan sprayer penyiraman sebaiknya membentuk kabut bukan tetesan-tetesan air makin sempurna pengabutan akan makin baik Anda bisa menyirangnya 2-3 kali sehari tergantung suhu dan kelembapan kumbung teman-teman tetap perlu menjaga suhu pada kisaran 16-24 derajat celcius kalau backlog yang digunakan permukaannya telah tertutup sempurna dengan miselium biasanya dalam waktu 1-2 minggu sejak pembukaan tutup backlog jamur akan tumbuh dan sudah bisa dipanen backlog dengan bobot sekitar 1 kg akan menghasilkan jamur sebanyak 0,7-0,8 kg setelah backlog tidak dapat lagi menghasilkan jamur tiram backlog bisa dijadikan bahan pupuk kompos panen ini dilakukan pada jamur yang telah mekar dan membesar tepatnya bila ujung-ujungnya telah terlihat meruncing namun tuduhnya belum pecah warnanya masih putih bersih bila masa panen lewat setengah hari saja warna bisa menjadi agak kuning kecoklatan dan tudungnya akan pecah kalau sudah seperti ini jamur akan cepat layu dan tidak tahan lama oke teman-teman demikian cara budidaya jamur tiram yang bisa teman-teman praktikan sendiri di rumah semoga bermanfaat dan menginspirasi jangan lupa klik like dan bagi yang belum klik subscribe klik subscribe-nya ya gratis agar tidak ketinggalan update video selanjutnya dan tinggalkan jejaknya di kolom komentar untuk kita sharing dan berdiskusi bagaimana cara budidaya jamur dan share video ini agar video ini dapat lebih bermanfaat lagi untuk teman-teman lainnya oke teman-teman terima kasih sudah berkunjung ke channel ini thanks for watching see you next time bye-bye bye bye selamat menikmati